Ada cerita dari sebuah desa yang terus bergerak memutar roda perekonomian dengan berbagai unit usaha. Gerakannya dipelopori oleh mereka yang peduli, mereka yang mau berpikir dan berinovasi, bergerak bersama memajukan desa. Inilah cerita tentang mereka yang membangun kemandirian desa. Seperti inilah suasana perkampungan di desa Sedapa Indah, kecematan balik bukit Kabupaten Lampung Barat. Desa yang terbagi menjadi lima dusun ini mempunyai jumlah penduduk hampir 1.400 jiwa. Sesuai dengan kontur daerahnya yang berada pada pegunungan, wilayah ini masih memiliki berbagai kekurangan. Di daerah kami belum ada pasar. Kalau mau ke pasar, kami jaraknya 12 km, Pak. Jadi saya harap ya segera lagi. Di pasar kalau semest, selasa sudah ada, kamis, jumat, sabun sudah ada, hari minggu ya? Hari minggu, Pak. Buka pasar hari minggu, jadi biar rame. Karena di sini, Pak, ini tempat lokasi sayuran. Sayuran dan kopi, sekarang musim kopi. Sayuran banyak. Kalau mau dijual ke daerah lain, ongkosnya. Ongkosnya ya? Besar ongkosnya. Jadi enak kalau ada pasar sendiri, ongkosnya nggak seberapa. Jadi bisa tempulak-tempulak pedagang besar dari daerah lain bisa ke sedampak indah. Oke. Dengan ibu siapa, Bu? Ibu Sri Mulyati. Cerita desa hari ini, yakni membangun pasar desa, adalah salah satu pilihan jitu bagi desa untuk membangun putaran ekonomi internal di desa. Indeks desa membangun menuju desa mandiri, pasar desa menjadi salah satu jenis usaha yang banyak dilakukan badan usaha milik desa atau BUMDES di berbagai daerah. Ini dalam rangka kegiatan apa ini, Pak? Ketong Rayong. Dalam rangka pembersihan lapai pasar. Nanti ada lagi, ada yang di pulau. Di penutara ini, kita bersikapnya di lahan pasar dulu. Lahan pasar. Ini kegiatan untuk aparat penjara, Pak. Jadi ini, Pak, lokasi pasar pengetahuan kami, Pak, dari tahun 90 ini, Pak. Ada rencana, ada lokasi pasar. Namun, dari tahun tersebut sampai dengan tahun 2022 ini, belum terujud. Bagaimana tanggapan Bapak? Kalau tanggapan kami, kami tetap berusaha. Berusaha, itu tahun depan kami akan kualiskan dengan masyarakat supaya apa ya? Supaya masyarakat ada yang, atau salah satu atau salah dua, apa istilahnya kita bareng-bareng, kita bentuk pasar di sini dulu. Jadi, istilahnya kita awali dulu. Kalau tidak ada yang mengawali, mana mungkin akan kita bentuk pasar. Pendapat Bapak, hari apa ini bagusnya, Pak? Apanya? Untuk pasar. Kalau pasar, kalau seumpamanya Sabtu sudah ada, Kamis sudah ada. Kalau tidak Senin, Rabu. Rabu, ya. Mantap, Pak. Jadi, dengan Bapak sama, Pak? Amirudin. Amirudin, selaku? Selaku bendara, bukan selamanya. Oleh, terima kasih, Pak, ya. Membangun desa yang bersumber dari dana desa, salah satu contoh pembangunan pasar desa, juga akan membuka beragam peluang baru karena warga memiliki tempat memajang produk yang mereka hasilkan. Warga desa juga perlu menempuh perjalanan jauh, hanya sekedar berbelanja sayur, dan kebutuhan sehari-hari lainnya, tapi bagaimana cara membangun pasar desa. Ini dalam rangka kegiatan apa ini, Pak? Botong royong. Dalam rangka pembersihan lapai pasar. Nanti ada lagi, ada yang di pulau, di penutara ini, kita boleh sukanya di lahan pasar dulu. Lahan pasar. Ini kegiatan untuk aparatu penjampak. Jadi, ini, Pak, lokasi pasar pengetahuan kami, Pak, dari tahun 90 ini, Pak? Ya, ya. Ada rencana, ada lokasi pasar. Namun, dari tahun tersebut sampai dengan tahun 2022 ini, belum terujud. Bagaimana tanggapan, Pak? Kalau tanggapan kami, kami tetap berusaha. Berusaha untuk kalau depan, kami akan berkualiskan dengan masyarakat supaya, apa ya? Supaya masyarakat ada yang, atau salah satu apa salah dua apa istilahnya kita bareng-bareng, kita bentuk pasar di sini dulu. Jadi, istilahnya kita awali dulu. Kalau nggak ada yang mengawali, mana mungkin akan kita bentuk pasar. Pendapat Bapak, hari apa ini bagusnya, Pak? Apanya? Untuk pasar. Kalau pasar, kalau seumpamanya Sabtu sudah ada, Kamis sudah ada. Kalau nggak Senin, Rabu. Rabu, ya. Oke. Mantap, Pak. Jadi, dari, dengan Bapak sama, Pak? Amiruddin. Amiruddin, selaku? Selaku, benara, bukan selama ini. Oleh, terima kasih, Pak, ya. Ya, siap-siap. Tetapi membangun pasar bukan hanya masalah mengumpulkan pedagang di satu tempat, melainkan harus pula dibarengi dengan pembuatan berbagai perlengkapan seperti area parkir, bangunan yang memadai, tempat pembuangan sampah sementara, air bersih, pengelola dan urusan sanitasi alias dry nasa, tempat ibadah dan lain-lain. Bang, sebetulnya kami sebagai masyarakat berharap lah supaya nanti adakan pasar. Kalau bisa, itu lagi untuk pemerintah yang baru gantiin, kan. Kalau bisa, ya kemantaranya supaya dihidupkan lah. Jadi kalau pendapat Bapak ini rencana, usulan Bapak sih, hari apa kalau dibuka pasar tersebut, Pak? Gimana? Hari apa gitu? Untuk harinya. Jadwalnya. Ya, diusahakan saja jangan tumbuhan dengan pasaran-pasaran sudah ada ini. Seperti hari Minggu, hari Rebo. Hari Rebo. Kayaknya sudah dipantas saja hari Minggu. Hari Minggu, ya. Itu saja dengan Bapak siapa namanya, Pak? Oh, Pak Alhimi. Pak Alhimi. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Oke. Terima kasih banyak. Pasar itu bagusnya, Pak? Untuk pasar tersebut. Oh, pasar itu kemungkinan kalau untuk di Bukanku Sedapak Indah, mungkin di hari Minggu. Hari Minggu. Karena hari Sabtunya kan pasaran di Sampol. Dengan Bapak siapa, Pak? Jadi Setiawan. Oh, selaku? Selaku Jutul Bukanku Sedapak Indah. Oke. Terima kasih. Yang bersama, Jumat-Jumatnya, kita bersihkan Bersi Kambung. Harapan ke depannya ya, disini, pasarnya bisa hidup. Bisa hidup. Jadi, kalau dianggarkan pada hari-harinya itu, kalau Sabtu disampot, kalau kami disebelat. Kalau disini itu, rencana itu musyawarah yang masih ngobrol-ngobrol ini hari Rabu. Oh, hari Rabu, Pak. Iya. Jadi, kalau ke depannya itu, ini belum ada tindakan pedagang itu. Sistemnya kayak mana, Pak? Apa didulang dulu, masyarakat kayak mana itu merapannya nanti? Ya, mungkin ada yang menyampaikanlah ketok tular. Apa kita musyawarah kumpulan dulu. Ya, biar secepatnya lah kita ini diusahakan. Secepatnya bisa diusahakan. Terima kasih banyak, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Syamsudin, Pak. Syamsudin. Alamat, Pak? Alamatnya Setiawan Pak Indah, Waisal. Oke, terima kasih, Pak. Selamat. Hari Sabtu, Pasar Sampor. Hari Kamis, kan, Pasar Sampor. Terima kasih, Pak. Mungkin antara itu lah. Kalau itu hari Rabu, hari Jemen. Hari Jemen, ya? Iya. Oke. Dengan Bapak siapa namanya, Pak? Nah, dengan Bapak Suli. Semenit, Mangkuwaisala, ya? Mangkuwaisala. Oke, terima kasih, Pak. Masar ini bersih-bersih pokon, dimulai dari lahan pasar yang ada di Pekon Senapa Indah. Jadi, ini kan lokasi pasar ini dibuka tahun 90, Pak. Iya. Dari tahun 90 itu sampai dengan 2022 belum terjalisasi. Bagaimana tanggapan, Pak? Ya, semoga kita kan berharap semuanya, kita kerjasama dari aparatur yang lain, dari pihak-pihak masyarakat juga. Kita harus memahami betul bahwa ini bukannya tidak terrealisasi, tapi sudah direncanakan. Oh, iya. Cuma, ya, kita banyak terkendala oleh dana, ya. Jadi, sampai sekarang yang belum terjalisasi, ya, harapannya segera terrealisasi dari aparatur yang baru ini. Oke, oke. Jadi, Bapak, saya, Pak. Namanya? Saya, Iwani Arifin, Pemangku Webberat. Oh, ya, terima kasih, Pak. Semua itu butuh pembiayaan yang tidak sedikit. Cerita desa ini adalah salah satu keinginan dari masyarakat setempat. Untuk membangun pasar desa, tanah lokasi pasar tersebut telah ada semenjak tahun 1990, tepatnya di desa sedampah indah kecamatan Balik Bukit Lampung Barat. Mereka berkeinginan untuk memajukan desanya. Desa Maju Indonesia Maju Demikian cuplikan cerita desa kita hari ini, RANSLIFE TV, menginformasikan. Terima kasih.